Intro Mendukung arah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali ikut mengambil peran tugas dan fungsinya. Salah satunya meningkatkan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi. Konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali. Konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkini. Mendukung arah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang tertuang dalam visi Nangun Satkerti Lokabali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali ikut mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu misi yang merupakan penjabaran dari Nangun Satkerti Lokabali adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi. Konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali. Hal ini telah mulai diimplementasikan di tahun 2019 dan salah satunya dengan upaya pemasangan fasilitas wifi gratis di seluruh Bali. Kegiatan peluncuran akses wifi gratis untuk seluruh masyarakat Bali dimulai dari Desa Dahuwaru, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana pada 10 April 2019 lalu. Pemasangan wifi ini merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pemenuhan pemerataan akses informasi bagi seluruh masyarakat Bali. Gubernur Koster menyampaikan ketersediaan infrastruktur informasi ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Bali Smart Island. Akses wifi gratis ini diharapkan dapat menyentuh seluruh komponen masyarakat baik desa adat, obyek pariwisata, puskes mas, maupun sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA-SMK sederajat. Dengan demikian diharapkan tercipta pemerataan akses informasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali. Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan perekonomian, kepariwisataan, memperkuat budaya, kesehatan, dan pengetahuan sesuai dengan potensi lokal dan wawasan global yang dimiliki. Wifi gratis ini sekaligus menjadi momentum memulai kreativitas dan inovasi dalam dinamika perubahan yang begitu cepat, namun tetap tidak melupakan akar budaya Bali sebagai roh dalam mewujudkan kerama Bali sejahtera. Untuk tahap pertama, pengembangan infrastruktur pada tahun 2019 sudah dipasang fasilitas Wifi gratis di 1.813 titik. Peranah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk mendukung visi Bukunur Bali, yaitu Nanggung Sargeti Bukunur Bali melalui pola pembangunan semesta dan rencana menuju ke arah budaya rakyat. Itu kita menanggap di misi yang ke-18, yaitu berkait dengan keempatan infrastruktur. Pada tahun 2019 ini, kita sudah memasang Wifi gratis di 1.813 titik. Itu diunduk desa adat, untuk puskesmas, untuk obyek wisata, dan SMA-SMA. Selanjutnya, sebagai penjabaran misi pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akontabel, dan bersih, serta meningkatkan fasilitas pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali saat ini telah mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju Bali Smart Island, yang bertujuan membangun Bali sebagai pulau cerdas. Cerdas dalam artian mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan cerdas untuk masyarakat dengan melakukan kegiatan literasi media ke masing-masing kabupaten kota sebalik. Di samping itu, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali juga memperluas siaran televisi agar bisa menjangkau daerah Bali Utara. Terkait dengan misi ke-22, yaitu terkait dengan tata kelola pemerintahan, dan Dinas Kominfo saat ini sedang menyusul sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju Bali Smart Island. Pemerintahan Bali Smart Island di sini yaitu membangun Bali sebagai pulau cerdas. cerdas di bidang pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik cerdas untuk masyarakat, yaitu kita telah melakukan radiasi media ke masing-masing daerah, ke sekolah-sekolah, yaitu tujuannya untuk mencetaskan masyarakat terkait dengan penggunaan IP yang kita siapkan di 1913.000. Tentunya ke depan kita harapkan program-program yang kita kembangkan di Dinas Kominfo itu tetap bisa berlanjut, termasuk yang menjadi poin yang khusus, yang menjadi prioritas, yaitu memperluas siaran tipi di Bali Utara. Hal itu sudah kita lakukan, kita bersiapkan anggaran, kita berikan panggilan khusus kepada Kabupaten. Jadi anggarannya kita sudah siapkan, yaitu akan kita laksanakan di tahun 2020. Mudah-mudahan tahun 2020, masyarakat WLM, yaitu di Bali Utara, sudah dapat menerima siaran tipi, baik itu TPUI maupun tipi-tipi swasta di seluruh wilayah Kabupaten WLM. Tidak hanya berhenti pada kegiatan pemasangan fasilitas wifi gratis hingga ke pelosok daerah, membangun masyarakat yang cerdas, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali juga memiliki program-program lainnya, seperti kegiatan literasi media, lomba-lomba yang berkaitan dengan IT, dan sosialisasi program-program pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Berkaitan dengan pemasangan wifi gratis, selain memberikan dampak yang positif, pihaknya menyadari jika tidak diawasi dengan baik, fasilitas ini berpotensi menimbulkan ekses negatif jika digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Untuk menekan dampak negatif yang timbul dari penggunaan internet dan media sosial, Dinas Kominfo telah melaksanakan kegiatan literasi media di semua kabupaten kota dengan melibatkan berbagai komponen terkait. Program-program lainnya, untuk membangun masyarakat paling yang cerdas, kita sudah lakukan rekreasi media, kita lakukan lomba-lomba yang berkaitan dengan IT, kita lakukan sosialisasi berkaitan dengan program-program pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Berkaitan dengan pemasangan wifi, kita sudah mengulangi, pemasangan wifi itu ada dampak positif maupun negatifnya, dampak negatifnya kita tekan atau kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencerdaskan masyarakat, walaupun di literasi media, kita sudah melakukan ke setiap kabupaten di beberapa kesempatan dan kita sudah melibatkan beberapa pembunuhan dari pemasangan pemerintahan, baik itu dari kondang, kondang, dari kejaksaan, dari pemasangan lainnya, seperti pusat HPWI, KPWD, dan Komisi Informasi untuk bersama-sama melakukan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa cerdas dalam memanfaatkan media sosial beradaan yang berkembang sama. Untuk tahun 2020 berkaitan dengan pemasangan wifi itu tentunya terus kita akan tingkatkan, kita akan membentuk unsur-unsur atau hal-hal yang belum bisa kita lakukan di tahun 2019, seperti misalnya di SD, di SMP, dan untuk melanjutkan untuk desa-desa adat yang belum terjangkau saat ini. Jadi ke depan kita terapkan program ini terus kita akan tingkatkan, sehingga semua pelosok di perdesaan khususnya di Bali bisa terjangkau dengan internet. Kedepannya, Dines Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan terus melaksanakan program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Di tahun 2020, pemasangan fasilitas wifi gratis akan terus ditingkatkan, menyasar lokasi-lokasi yang saat ini belum tersentuh, hingga ke seluruh pelosok daerah di Bali. Terima kasih telah menonton!